Halo semuanya, balik lagi di channel kurang satu pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial lagi seputar aplikasi agen pulsa jadi di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial cara pengisian saldo etol menggunakan aplikasi agen pulsa, disini aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi kementerian kota jadi aplikasi ini sudah banyak digunakan oleh para kontor pulsa ataupun para agen pulsa, jadi aplikasi ini itu pendaftarannya gratis jadi buat teman-teman yang belum terdaftar di aplikasi ini bisa tonton di video di channel ini sudah banyak saya buatkan tutorial tentang agen pulsa ini, ataupun juga langsung bisa mendaftar secara gratis kalian tinggal download aplikasinya di playstore nama aplikasinya kementerian kota dan persahapan daftaran jangan lupa untuk memasukkan kode referalnya adalah resmi nah jadi langsung saja ke tutorialnya disini sebelum kita melakukan transaksi di aplikasi kementerian kota ini, teman-teman harus memiliki saldo terlebih dahulu, jadi untuk cara pengisian saldo bisa langsung saja cek di channel ini sudah ada tutorial cara pengisian saldonya nah jadi dengan satu saldo aplikasi ini kalian bisa melakukan pengisian pulsa pakai nelfon, pakai internet, PLN token, serta produk lainnya nah disini saya akan memberikan tutorial cara pengisian dompet digital ataupun e-money seperti etol nah jadi di aplikasi ini itu sudah mendukung pengisian saldo etol jadi buat teman-teman yang ingin top up saldo etol teman-teman itu gampang banget dengan menggunakan aplikasi ini itu sudah bisa nah disini untuk masuk ke menu pengisian saldo etol itu kalian tinggal masuk saja ke menu transaksi yang ini setelah itu kalian scroll di bawah nah disini ada menu dompet digital jadi untuk saldo ini bisa top up juga seperti OPPO, Dana, Link aja Grab, Gojek, Shopify, Maxim dan juga bisa melakukan transfer bank dan juga disini ada top up e-money nah jadi kita tinggal klik saja menu yang ini nah disini kalian silahkan pilih produk e-money ataupun etol kalian bisa menggunakan e-money mandiri atau birizi dari bank BRI dan juga dari bank BNI yaitu BNI Tab Cash nah jadi disini sebagai contoh semisal teman-teman menggunakan e-money etol dari bank mandiri kalian tinggal klik saja yang ini nah setelah itu kalian tinggal pilih produk yang ingin kalian isi nah disini mulai nominalnya itu mulai dari 10 ribu sampai dengan nominal 500 ribu kalian bisa mengisinya nah jadi disini bisa kalian sesuaikan saja berapa nominal etol yang ingin kalian isi nah disini untuk yang nominal 10 ribu itu modalnya disini jadi nantinya misalnya teman-teman mengisi nominal yang 10 ribu itu saldonya terpotong segini sesuai dengan yang tertera disini nah jadi disini saya sebagai contoh semisal teman-teman ingin mengisi yang nominal 50 ribu kalian tinggal pilih saja nominal yang 50 ribu ini dan disini adalah harga modalnya jadi kalau misalnya teman-teman membuka jasa top up etol itu bisa teman-teman ambil biaya admin sebesar 2 ribu jadi misalnya top up 50 ribu kalian bisa minta pembayarannya itu 52 ribu ataupun lebih sesuaikan dengan keinginan teman-teman ataupun sesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman nah jadi semisal ingin mengisi yang 50 ribu ini kalian tinggal klik nah setelah itu kalian disini tinggal isi saja nomor tujuan ataupun nomor kartu yang ingin kalian isi nah disini silahkan kalian isi sesuai dengan nominal kartunya nah disini saya isinya acak saja ini sebagai contoh nah jadi semisalnya sudah benar seperti ini kita tinggal klik lanjutkan nah jadi disini akan ada konfirmasi lagi konfirmasi transaksi jadi disini kita cek lagi sekali lagi apakah sudah benar nominalnya dan juga produknya yaitu dari etol bank mandiri dan juga nomor kartunya jika sudah benar kalian tinggal klik kirim maka secara otomatis saldo kalian terpotong dan juga disini akan secara otomatis masuk ke kartu etol teman-teman jadi kalian bisa langsung cek di aplikasi kalian untuk saldonya apakah sudah masuk ke saldo etol teman-teman ataupun bisa langsung scan menggunakan NFC yang tersedia di handphone kalian nah jadi seperti itu untuk transaksinya jadi untuk transaksinya apakah sudah berhasil atau tidak kalian bisa cek di menu akun yang ini nah setelah itu kalian tinggal masuk saja ke riwayat mutasi ataupun riwayat transaksi nanti disini ada statusnya sudah berhasil ataupun belum nah jadi seperti itu untuk cara ataupun tutorial cara mengisi saldo etol menggunakan aplikasi agen posa jadi ini bisa kalian gunakan untuk mengisi sendiri yang tentunya lebih mudah dan juga tentunya lebih hemat ataupun juga jika teman-teman ingin membuka peluang usaha itu bisa banget silahkan kalian mendaftar saja di aplikasi ini dan juga kalian isi saldonya dan kalian bisa membuka jasa pengisian saldo etol nah jadi semoga tutorial ini bermanfaat jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video ini serta subscribe channel ini oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati